Intro Kita berbicara mengenai BP Hiani, rasanya sudah maksimal kita lakukan. Tapi di balik ini semua, yang tidak kalah pentingnya menjadi acuan kita adalah pelayanan daripada pengelola jamal haji ini. Masih terbayang diingatan kita bagaimana kacaunya ketika terlaksana perlaksanaan hartmusna. Bagaimana banyaknya komplain-komplain tentang makanan. Bagaimana banyaknya komplain-komplain tentang overcapacity di Mina. Bagaimana banyaknya tentang komplain tentang tidak layaknya kamar mandi di Mina. Itulah yang menjadi acuan-acuan kita. Tentu itu tidak terlepas juga dengan masalah dengan biaya. Menurutnya masalah yang sukses dan tidaknya suatu pelaksanaan haji, hanya dua saja. Pertama adalah pelaksanaan ketika hari A di Harmusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Yang kedua adalah faktor makanan. Dua faktor penting inilah yang menjadi acuan sukses dan tidaknya Bapak mengelola pelaksanaan haji ini. Terima kasih telah menonton!